Intro Tim anti kejahatan Polres Dairi melakukan simulasi di hadapan Kapolres Dairi AKBP Januario Jose Morais pada hari Sabtu 2 Desember 2017. Tim khusus yang langsung di bawah pimpinan Kapolres ini menunjukkan kemampuan menangani tindak kejahatan dengan menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4. 12 anggota polisi dari berbagai satuan fungsi ini dilatih secara khusus oleh satuan gegana dari Makobrimob Kelapa II, Depok. Mereka mengikuti pelatihan selama 4 hari dengan materi pengenalan senjata api, menebak dengan baik dan tepat sasaran serta teknik melumpuhkan aksi teror. Dalam simulasi ini tim yang terdiri dari 10 polisi pria dan 2 polwan memperagakan penyergapan pelaku tindak pidana dengan menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4. Tim juga memperagakan keahlian menembak dengan posisi diam, samping kiri dan kanan, juga depan dan belakang serta sambil berjalan. Gerakan ini merupakan bagian dari materi dasar. AKBP Januario Jose Moraes meminta agar tim ini bekerja dengan maksimal dan selalu mengutamakan keselamatan personil jangan sampai terjadinya jatuh korban. Kapolres juga memerintahkan agar seluruh personil terus berlatih dengan serius, pahami dan pelajari semua materi agar dalam pelaksanaan tugas di lapangan berjalan dengan baik. Selesai simulasi, AKBP Januario Jose Moraes mengatakan, tim ini akan terus dilatih secara berkelanjutan sehingga benar-benar bisa diandalkan dalam setiap tugas yang diberikan. Pembentukan tim yang diberi nama tim AK atau tim anti kejahatan ini juga sebagai langkah Polres Dairi menghadapi pilkada serentak 2018 nanti, dan juga sebagai antisipasi bila terjadi kejahatan dengan melakukan tindakan terukur sesuai SOP. Sehingga terwujudnya situasi yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polres Dairi. Ya, saya kasih nama tim AK, tim anti kejahatan, yang tugasnya adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan atau kejahatan-kejahatan yang ada di Dairi ini, tim ini lah yang akan nanti diturunkan. Kita diharapkan nanti setiap dan selalu akan mereka melaksanakan latihan dan meningkatkan kemampuan. Dan setiap dan atau ada kejadian, tim ini lah yang akan bertanggungan. Itu melanggulangi setiap kejahatan yang ada di kapasitas ini. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!